saya bisa berkunjung ke Baduy bisa dapet suatu hal yang menurut saya amazing bisa ketemu dengan sang bidadari viral dari Baduy apa kabar semuanya ya Allah gadis-gadis Baduy cantik-cantik banget kamu namanya siapa Sarini Hah yang penyanyi disini anak-anaknya semuanya kayak begini bajunya juga aduh eksotik banget ya kecil gede disini dulu sekolah dimana tuh nggak sekolah di sini nggak ada yang sekolah nggak boleh soalnya nanam padi juga bisa ngebon juga Ya Allah kok kesalah tapi glowing ya buat perempuan banyak aturannya nggak sih di sini ya paling ini ini aja ya jangan yang ini kalau ini pasti sudah menikah belum belum menikah weh-weh yang jamlah datang ke Baduy eh sudah Hai Hai selamat menikmati 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 ini adanya ya Sarti itu ya ya gengs udah capek akhirnya tidak menyesal ya Bida dari yang saya cari ada ketemu juga di sini Aduh maaf ini sehat semuanya ini ibu ibu anaknya berapa ibu tiga tiga cewek semua Iya yang kedua ini kedua yang pertama yang pertama udah punya cucu di ujung anak satu kalau ini Sarti sudah menikah belum belum menikah weh-weh yang jomblo datang kepadu eh ada jomblo cantik disini ibunya dengan ibu siapa Bu Ibu Nazma kalau Bapak Sermadi tapi udah ninggal udah meninggal ini memang lahir kecil semuanya Dewi di sini sini Waduh itu emang harus pakai kalung semuanya di sini enggak Dewi ini kayaknya bisa ada acara apa sih ini kayaknya iya acara itu penyambutan mu penyambutan bahwa tadi emang kalau acara penyambut itu biasa Dewi yang diajak gitu ya Oh iya Aduh maaf nih Dewi kecil gede di sini dulu sekolah dimana tuh enggak sekolah Oh iya di sini enggak ada yang sekolah enggak boleh soalnya Oh gitu tapi baik tapi baca tulis bisa ya bisa itu belajar sama siapa bisa sendiri aja bisa sendiri kalau uang ngerti iya ngerti Aduh itu dia emang duit itu enggak ada sekolahnya tapi pada pinter ya tapi dari kecil tuh dia biasa di ladang itu iya ke ladang terus bikin kerajinan itu di ladang ngapain deh iya kan itu panen 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 padi juga bisa ngebon juga ya Allah kok kesawa tapi glowingnya apa ilmu nya ke ladang sekolahnya ke ladang Oh bisa pada putih-putih gini pakai apa sih enggak pakai apa-apa Emang dari lahir ke sabun iya pakai sabun biasa aja sakit sabun biasa aja kayak begini ya Waduh kalau ke Jakarta ini dipoles ya Allah ya Robby ah Dewi gimana nih kamu yang dari kecil sampai sekarang di sini jenuh nggak merasa jenuh nggak enggak 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 ya apa sih indahnya kalau udah biasa biasa enak gitu enak apa sih bahagia jadi orang badu itu iya bahagia sederhana gitu iya tidak banyak memikirkan keinginannya kalau di luar kan udah macem-macem ada gitu iya oh gitu ya kalau di sini kan iya kalau di sini kan enggak ada jadi udah nanti di sini emang ada listrik ada kan enggak ada ini pakai aki doang Oh pakai aki doang nanti kalau mau mandi akhirnya dari mana deh yang tadi kelewat itu Oh di pancuran itu ya itu tempat bersama-sama Iya saya umum jadi rame kalau sore pagi sore itu ini semua rame-rame antri di situ ya Waduh yang udah pernah ke sini siapa aja deh banyak banyak ya iya yang dari Oh terus kalau yang Dewi pergi paling jauh kemana ke rangkas doang paling-paling jauh paling jauh ke rangkas serang baru sekali keserang itu baru sekali yang ketemu saya itu iya saya tuh nyari ke sini soalnya emang janji yang waktu itu saya bertemu di Serang saya penasaran bener nggak sih Dewi jadi katanya tinggal di kampung masa secantik itu tinggal di sini ternyata emang bener ya faktanya seperti itu Dew gini gimana sih rasanya bertahun-tahun nih masyarakat di sini bisa melestarikan budaya kebiasaan gitu emang ada aturan ketat gitu emang kalau kalau melanggar aturan tidak konsekuensinya iya nggak boleh dari itu dari adat tadi dalam Oh gitu nggak boleh ya jadi harus gini aja kalau pernikahan itu sendiri dijodohkan atau enggak cari sendiri cari sendiri ya kalau badu dalam dijodohkan ya nah buat perempuan banyak aturannya ngasih disini buat perempuan banyak aturannya ngasih aturan sampai gimana emangnya perempuan itu satu enggak boleh ini enggak boleh itu untuk perempuan enggak ya ya paling ini aja ya jangan yang ini pakaian jangan yang mewah-mewah gitu harus gini aja Oh iya kalau perempuan Nah kalau tadi kan sudah tahu tuh dari Kang Agus yang dari badu dalam kalau selengdang suat songket yang tadi banyak dibikin menurut sendiri ya deh punya cita-cita ke depannya punya cita-cita ya pengen sukses sukses berkamu itu ini usahanya lebih maju gitu terus kan bisa mengedalkan sendiri gitu emang ini model sementara iya kan ini mah belum 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 ini punya orang jadi titik disini Oh gitu Iya pengennya punya sendiri jadi enak kalau punya sendiri gitu nanti kan punya modal udah sukses Amin ya Allah iya cita-citanya sederhana banget ya Iya gitu doang kalau anak-anak Jakarta ditanya kita jadi youtuber jadi artis jadi selebnya nggak di sini saya juga nggak nyangka kalau bisa terkenal kayak gini gitu iya makanya itu awalnya gimana sih ceritanya kalau rumah ini rumah peninggalan dari orang tua atau turun-turun gitu iya ini rumah bapak ini rumah bapak ya tapi masih karena tinggal sama ibu aja ya abang-abang gue dan gue saya bisa berkunjung ke Baduy bisa dapat suatu hal yang menurut saya amazing bisa ketemu dengan Mas Kang Agus itu dari Baduy Dalam dan ini bisa ketemu dengan sang bidadari viral dari Baduy Teh Dewi dan adenya Tesarti dan bisa ketemu anak-anak semuanya di sini ya semoga ini bisa bermanfaat banget ya ya oke nanti kita pengen ngobrol lagi sama anak-anak dan terima kasih buat masyarakat Baduy sudah menyambut kami dengan baik dan ade-ade disini terima kasih ade-ade terima kasih ade-ade pokoknya sampai disini dulu tayangan ini jangan lupa untuk terus subscribe like share and comment channel YouTube Abang Marje channel YouTube Abang Marje ya 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 Terima kasih.